Masak tahu sambal bawang guys Ini bahan-bahannya Bawang merahnya 10 diiris Bawang putihnya 7 diiris Terus ada cabai Rawit merah 2 Cabai yang besar merahnya 1 Itu diiris tipis-tipis Kalau mau pedas Biasanya aku pakai 5 cabai rawit merah Terus 2 yang besar Karena ini yang makan bukan aku aja Jadi aku kurangin sambal cabainya Terus terasinya ini digoreng Ini daun jeruk Kedua aja Sama daun koriander ketumbar Ini pokok dasarnya Tahu Yang kotak kecil-kecil putih itu Itu di Apa namanya itu dipotong-potong Ya Dicuci yang bersih sama air dingin Seperti biasa minyak Oke Yuk kita lanjut saja Pertama-tama Kita mau goreng tahunya dulu Jadi kita menggunakan minyak yang banyak Nih Kita masukin dulu ya Bismillah Goreng Oh iya tadi Pada saat dipotong-potong Yang diisi bersih bersih Aku tidak menggunakan garam lagi Atau apapun Jadi benar-benar ini kering Karena panggungnya sendiri Udah agak asin sedikit Tapi kalau misalnya dirasa sama kalian Ini masih kurang garam Tenggak menunggu aja Tinggal ditambah garam Sama ditambah agak sedikit Kalau itu aku benar-benar kering Oke Nah ini udah matang Udah matang Jadi kita angkat ya Kita kirisin dulu Tuh liat tuh Ya Allah Ya Rahman Lihat si gede gaban Udah pake masak CRPA lagi nih Apa nih namanya saringan? Ini apa nih rak? Namanya ini rak? Ini nih Yang buat gigi nih Ini apa namanya? Saringan Iya saringannya besar Karena yang kaki lagi dipakai Kebetulan di sebelah itu Juga mbakku lagi masak Oke Ini kita kirisin Tapi jangan dimatikan ya Karena kita mau menggoreng Ini apa namanya tuh Bawangnya Wah Sip Ini kita kirisin sedikit Sama butang masuk-masuk Ini pertama kita masukin Bawang gorengnya tadi Kita masak dulu sebentar Aduk-aduk Nanti kalau udah mulai agak-agak Setengah mengering Baru kita masukin bawang putihnya Kemudian Kita masukkan Bawang putihnya Sekalian dengan cabainya Jadi kita masak dulu Ini selera ya Kalau mau dibikin matang Jadi agak kriuk-kriuk Meringis gitu Oke Tapi mungkin aku bikinnya Agak-agak setengah matang aja Karena nanti Akan dibasak lagi Bersama dengan tanginya Kita aduk-aduk sebentar Nah ini Bawang putih, bawang merah Sama cabainya tuh Mulai nampak Seperti mau matang Jadi kita Tiriskan lagi Jadi hari ini Temanya tiris-meniris Tadi salingan aku Segeringan abad Sekarang aku curun Karena yang sedang Lagi ditakai Kita tiris sendiri ya Sekarang kita mau Menggabungkan Bahan-bahannya Dengan tahunya Nah ini karena tadi Sisa dari Menggoreng Jadi kita gak perlu Menggunakan minyak baru lagi Karena minyak bekas Gorengan Bawang itu Bikin wangi Ini tadi bawang yang kita tiriskan Tuh Kita masukin Ya Jadi ini biar Agak-agak mengering gitu Jadi kliuk-kliuk Kliuk gitu ya Lalu langsung masukin tahunya Kita masukin tahunya Kita aduk Semental Lalu kita masukkan Daun jeruknya Ini daun jeruknya ini Batang tengahnya kita Apa namanya Kita cabut ya Kita cabut ya Biar Gak terlalu Gimana gitu Masukin Masukin Tadi memakai dua ya Dua lembar Dari jeruk Tuh Kita cabut-cabut aja Ruak-ruak gitu Nah After that Koliander Koliander itu kita Bawa keiris-iris Jadi kita Geringek Iya ya Geringek-geringek gitu Biar ada aromanya kuat And then Ini terasih kan tadi digoreng Ya Allah Aku pakai tangan Bersih Bismillah tangannya Cuman nih Mungkinnya TN Oke kita gringis-gringis Gini Api Dikikirin Sebelum memakai garam Kita tes dulu ya Karena biasanya Kalau diperasih Itu udah Apa tuh namanya Udah asin Lalu kita kasih Kita kasih Gula Nih Penyedap Kayak Kayak apa tuh Kayak pali jamur Itu option Atau gak pakai ya Oke Terus sekarang Kita aduk Kita aduk Ini biarin aja Bawangnya tuh yang kayak agak-agak iseng itu Memang ini Sebenernya sih agak-agak Seperti Sambal embe Yang dari balik Cuman aku Kombinasin aja Pakai daun jeruk Sama daun ketumbar Gitu Ya Jadi kita aduk lagi terus Kita diamkan Sebentar Ini kita kasih garam Dikit aja ya Dikit aja Oke Sip Aduk Kita matikan ya Amin Sebenernya Gosta Tunggu 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 Tunggu